Halo anak cucu yang, yang-yang cintai Topoh kita yang sekarang adalah Sugriwo Memang hampir sama dengan Zubali Karena apa? Karena urutannya sama Ya, urutannya sama Dia saudara sekandung juga Sejak peristiwa Cupumane Astogino Yang membuat dia berubah menjadi kerah Yang tadinya pesatria bergelar Raden Itu Bambang Guarso Tapi setelah Cupumane Astogino Kalau dia berubah menjadi Wanoro Berubah menjadi kerah Maka dia namanya juga berubah menjadi Sugriwo Nah, Sugriwo ini memang nasibnya kurang baik Ya waktu itu diajak sama kakaknya Yaitu Zubali Zubali Dimintain tolong sama para dewa Karena di kayangan Salindro Bawono Ada Mala Petaka Ada Parang Nuko Yaitu Prabu Lembusuro dan Maisosuro Lembusuro dan Maisosuro itu Sebetulnya ingin meminang betari Yaitu Dewi Toro Tapi oleh Betaro Indro Tidak diperkenalkan Ngamuk Ngamuk Akhirnya Dewa meminta Meminta tolong kepada Zubali Untuk Menyirnakan dua orang Zubali Ngajak adiknya Yaitu Sugriwo Sama-sama kerahnya Ngajak adiknya pergi ke Gua Kis Kendo Karena dua raksasa Berkepala Sapi dan kepala Apa itu namanya Kerbo itu adanya disini Sebelum masuk ke dalam gua Kis Kendo tadi Zubali Berpesan kepada Sugriwo Nanti kalau di parit ini Yang mengalir darahnya adalah Darah merah Berarti Mereka kalah Musuh kita telah mati semua Kalau darahnya merah Tapi kalau yang mengalir di parit ini Darahnya putih Maka Aku yang mati Begitu darah putih mengalir Kamu harus segera menutup Menutup pintu gua itu Dengan batu Gedik itu Kamu ngerti gak maksud saya Ya aku ngerti Oke Terjadilah pertempuran bertiga itu Ternyata Maisosura dan lembusura Tengkoknya di Pegiang sama Tengkoknya di Adu Adu Pala Maka Jualah merah Bercucuran Dimana-mana Kecuali itu juga Otaknya Berdua Cair Mengalir di parit itu Sehingga parit itu yang mengalir ada dua macam Yaitu merah dan putih Sugriwa ngeliat Waduh Sedih Karena apa Karena disangkanya yang putih itu Subali mati Yang merah itu musuhnya mati Padahal tadi Kalau Subali mati Suruh nutup pintu Benar Ditutup Guanya Dengan buah itu Dia pergi ke Kain Dan lapor Sama Betoro Indro Sudah selesai Sudah mati Tapi kakak saya juga mati Oh ya sudah Kalau gitu Kamu yang mewakili Kamu Menjadi raja Di Kiskendon Nantinya Dan kamu Mendapat Dewi Toro Oke Permesuhinya Dewi Toro Subali Ternyata Tidak mati Kan Subali Subali mau keluar Waduh Ditutup pintunya Dengan batu Gedenya segini Ini mesti adikku Adikku Mengkurang Ajar Langsung Dipongkar Sama Subali Begitu Sudah terbebas Dari dalam gua itu Dia langsung Naik ke Surau Dan menemui Subriwo Pak Mau enak-enakan Disini Dikasih tahu Sebetulnya Aku hanya Melaksanakan Perintah Kakanda Itu Katanya Kalau darah putih Suruh Untuk Baik Ada Mengalir Darah putih Wah Enggak Pokoknya Perang Perang Akhirnya Si Subali Sadar Subali Oh iya ya Tadi aku bilang Kalau darah putih Untuk Berarti dia Bener Ya sudah Kalau gitu Kamu yang Menjadi Raja Di Gua Keskendera Aku Ke Ini aja Apa itu Ke Hutan Hutan Aku Aku Akan Bertapa Lagi Begitu Sudah Subali Kena Gosok Kanya Dosomu Kena Gosok Kanya Rahwano Rojo Akhirnya Dia Sebetulnya Dapat Kamu Kenapa Kamu Nyerang Nyerang Sugriwo Kalah Akhirnya Sugriwo Mental Ke Atas Gunung Dia Lari Membawa Beberapa Pasukan Termasuk Anoman Juga Dibawa Di Lari Dia Berada Di Gunung Maliawan Nah Dari Gunung Maliawan Memang Kelihatan Negara Alengkau Dirojo Kelihatan Karena Dari Maliawan Ke Alengkau Dirojo Itu Harus Melewati Laut Dia Mendapat Wansik Sugriwo Kamu Akan Bisa Menjadi Rajak Lagi Kalau Kamu Bisa Menemui Seorang Kesatria Yang Terusir Dari Negaranya Waktu Dimana Cari Sugriwo Sama Anoman Mencari Mencari Di Hutan Poncawati Ketemu Ternyata Begitu Sudah Berkenalan Orang Dua Kesatria Dua Itu Adalah Leksmono Dan Romo Widjo Yaudah Sekarang Begini Kita Mengadakan Perjanjian Tolonglah Saya Supaya Negoro Keskendok Kembali Ke Saya Begitu Pula Permesuri Dewi Toro Kembali Ke Saya Setelah Itu Saya Nanti Akan Membantu Romo Widjo Untuk Mengembalikan Dewi Sinto Disepakati Udah Langsung Pergi Luruh Ke Gua Keskendok Bertempurlah Dua orang Antara Subriwa Dan Subali Ternyata Romo Widjo Melepaskan Panah Gua Widjo Yang Begitu Hebat Langsung Mengenai Dada Subali Dan Subali Tewas Dalam Pertumbuhan Padahal Subali Punya Aji Ajinya Namanya Poncosono Nah Poncosono Itu Berarti Setelah Subali Mati Poncosono Lepas Dan Masuknya Ke Muridnya Murid Yang Paling Disayangi Yaitu Dosomuko Wajilah Kampang Udah Akhirnya Subriwa Benar Benar Sudah Apa Itu Menjadi Raja Menjadi Raja Dengan Gelar Narpati Subriwa Permesurinya Dewi Tora Tapi Dewi Tora Udah Selanjut Punya Anak Yaitu Joyo Anggodo Joyo Anggodo Itu Merah Warnanya Dia Akhirnya Bersama Pasukannya Membabatin Tan Poncowati Membuat Sebuah Negara Walaupun Kecil Dan Roma Wijoyo Dinobatkan Menjadi Raja Disitu Roma Wijoyo Juga Mengutus Anoman Bagaimana Caranya Supaya Kamu Coba Kamu Lihat Dewi Sinto Itu Adanya Dimana Posisinya Bagaimana Kerajaan Alengkodirojo Itu Bagaimana Alnoman Duto Alnoman Juga Pernah Kesana Ke Alengkodirojo Itu Dan Dia Melaporkan Keadaan Situasi Dan Kondisinya Kalau Dewi Sintonya Masih Sehat Masih Selamat Masih Suci Cuman Kalau Negaranya Tadi Terpaksa Terbakar Karena Saya Memang Dibakar Dan Apinya Saratakan Setelah Gitu Narpati Sugriwa Memberikan Saran Kepada Romo Wijoyo Kita Sebaiknya Membuat Jembatan Anoman Di seluruh Terbang Di atas Itu Membuat Jembatan Mana Yang Pendek Mana Yang Dangkal Lautnya Itu Dimasukin Batu Nah Batu Itu Akhirnya Dibawa Sama Monyet Sama Pasukan Pasukan Kera Akhirnya Ada Jalan Jalan Menuju Ke Alengko Jadi Gunung Mangliawan Ke Alengko Dirojo Itu Bersambung Tersambung Ya Karena Bagaimana Itu Di dalam Wayang Jawa Itu Dinamakan Romo Tambak Romo Tambak Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Secara Singkat Pasukan Romo Wijoyo Yang Bergabung Dengan Pasukan Kuo Keskendung Melawan Alengko Dirojo Alengko Dirojo Terpaksa Kalah Ternyata Alengko Dirojo Alengko Dirojo Kalah Dan Prabu Rah Wonorojo Juga Mati Prabu Rah Wonorojo Juga Mati Tapi Karena Dia Punya Poncosono Asal Mati Hidup Masih Hidup Maka Prabu Romo Memerintahkan Anoman Untuk Mencari Potongan Gunung Kamu Cari Potongan Gunung Gunung Itu Kamu Ambil Nanti Begitu Rahwala Mati Kamu Tablek Gunung Itu Supaya Nggak Hidup Lagi Benar Begitu Dia Kena Panah Gua Wijoyo Cedwat Mati Tablek Gunung Sama Si Oh Anoman Jadi Nggak Bisa Itu Lagi Cuman Gereng Gereng Sementara Sugriwa Sampai Dungeng Sugriwa Kalau Memang Sudah Sudah Banyak Diteritakan Di Dalam Subali Dan Anjani Sugriwa Ini Sugriwa Narpati Sugriwa Raja Gwokis Gendok Permesurinya Bernama Dewi Toro Sudah Punya Anak Angkat Namanya Anggoto Panglima Perangnya Namanya Anoman Anoman Adalah Kera Putih Sangat Luar Biasa Keponak Makanya Sendiri Karena Anoman Itu Adalah Putranya Dewi Anjani Anak Cucuku Terima kasih Sudah Subscribe Sudah Like Sudah Komentar Kita Akan Berjumpa Di video Yang Akan Datang Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Engkang Samyo Pinanggiyo You Would